Nah, sudah jadi deh sambalnya. Sambal hijau, mantap. Dicocol dengan ayam geprek, tepe goreng atau telur goreng. Nasinya anget-anget, pasti mantap. Selamat makan. Sambal hijau, sambal hijau ini adalah sambal favorit saya. Dan cara memasaknya itu sangat simpel dan sederhana. Rumbu-rumbunya hanya bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau seperti ini. Kita membuatnya sangat simpel. Nah, ini setelah dicuci, bersih-bersih. Nah, kemudian kita siapkan air, didihkan. Nah, setelah mendidih seperti ini, masukkan sedikit garam ya, guys. Agar warnanya cabainya hijau dan menarik. Nah, kemudian masukkan cabai, bawang merah, dan bawang putihnya. Masak sampai bawang merah, bawang putih, dan cabainya menjadi masak ya. Biar nanti cabainya atau sambal hijaunya itu akan awet atau tahan lama tidak cepat basi. Nah, kalau sudah masak, kita sisikan atau kita angkat agar dingin ya. Setelah dingin, nanti sesuai dengan selera, mau dihaluskan dengan ulekan atau dihaluskan dengan blender. Nah, kalau saya sukanya dihaluskan dengan blender, tapi tidak halus-halus dengan satu putaran atau dua putaran saja. Nah, ini sudah dingin, kemudian kita masukkan ke blender. Jangan penuh-penuh ya, guys. Nah, ini aku tambahkan sedikit minyak untuk memblendernya, agar mudah ya. Nah, ini sudah siap di blender. Kita masukkan ke dalam wajan. Kita aduk-aduk supaya tidak hangus. Ini tidak usah ditambahkan minyak, karena waktu memblendernya tadi, aku sudah tambahkan minyak sedikit. Jadi, tidak usah ditambahkan lagi. Nah, kemudian tambahkan sedikit garam, atau kalau sesuai selera, ada yang suka ditambahkan penyedap rasa, juga bisa. Nah, aduk-aduk ya, guys. Ini minyaknya sudah mulai keluar. Kita masak sampai minyaknya semuanya keluar. Jadi, ini sambalnya nanti bisa tahan lama, atau tidak cepat basi. Bisa disimpan untuk beberapa hari. Nah, ini minyaknya sudah mulai keluar. Nah, jadi inilah, guys. Ininya sudah siap masak. Nah, sudah jadi deh sambalnya. Sambal hijau, mantap. Dicocol dengan ayam geprek, tempe goreng, atau telur goreng, nasinya anget-anget, pasti mantap. Selamat makan. Selamat menikmati.